Halo semua, ketemu lagi sama gue Sif Berhubung belakangan Genshin kontennya sudah mulai ke arah repetitive farming ya Dan kebetulan gue juga gak jago buat bikin konten tentang endgame Jadi kali ini aku mau buat konten dalam bentuk ngobrol santai nih Sementara kontennya kita bikin simple aja Kita bahas tentang pendapat tentang update terbaru di Genshin Terus berita yang lagi rame di komunitas sama konten yang kedepannya bakal keluar di Genshin Tapi nih ya, kita gak bisa buat ngobrolin tentang leak Kenapa? Ya nanti kita obrolin lebih detail deh Pertama tentang update di Genshin nih Seperti biasa, konten di setiap versi pasti banyak banget dan biasanya dirilis setiap satu minggu sekali Kadang ada yang saling tumpuk tapi biasanya jarang ada konten yang rilisnya begitu Masuk ke konten pertama nih ya Banner gacha Yang gacha pasti yang pertama dilirik ya banner gacha Kali ini yang red up adalah Fenty dan Tartaglia Sementara untuk karakter barunya ada Rosaria yang ikut di bannernya Tartaglia Buat yang sebelumnya belum dapet Fenty atau Tartaglia Ini kesempatan emas banget Fenty termasuk meta di kalangan crowd control Sementara buat Tartaglia sebagai main carry dan burst damage Kalo buat Rosaria, bilangnya sih modelnya dia buildnya bisa macem-macem Bisa dibuild physical damage atau cryo damage mungkin lebih pas kalo nunggu test runnya kali ya Buat banner weapon Yang baru itu ada LG4DN Ellie Flash Ellie Hunter Sama Wine and Song Kalo aku pribadi sih bukan tipe yang ngincar weapon banner Tapi kalo diliat-liat Buffnya LG4DN ini agak nanggung kalo menurutku ya Karena gak bisa stack dan cooldownnya cukup lama Kalo yang Ellie Flash ini sword ya Katanya sih cukup OP Asal mungkin gak sering-sering ngetank damage aja kali ya Biar pasifnya tetap nyala terus Nah buat yang Ellie Hunter ini Ini bow Kayaknya cuma cocok buat karakter support yang damagenya bisa snapshot Kayak official gitu mungkin Jadi ketika pasifnya lagi on full Kita pake buat pasang skill Terus dibalikin ke off field Kalo Wine and Song ini Dia tipenya katalis Agak tricky makanya Harus print dulu baru dapet buffnya Tapi substatnya energy recharge Kalo misalkan dipake buat main carry Kayaknya kurang cocok ya Karena Substatnya itu ya energy recharge Tapi kalo misalkan dipake support Lumayan makan waktu juga buat nge setup pasifnya Karena harus lari dulu Buat nyalain buffnya Overall buat weapon baru kali ini Kayaknya memang difokuskan buat support dan bukan buat main carry Selanjutnya buat update hangout event nih Alias character story versi terbaru Jadi di update kali ini Kita disuguhi jenis character story baru Dimana jalan ceritanya bisa dibercabang dan ending yang beda-beda Jadi kayak dating simulation gitu ya kira-kira Sementara di bus pertama baru ada 4 karakter yang bisa kita ajak ngedet Yaitu Barbara, Noel, Chongyun, dan Bennett Kemungkinan kedepan bakal banyak nih Karakter story yang modelnya begini Dan kalo ngikutin dari game pendahulunya Bisa jadi ntar bakal ada ending yang bakal menguras hati Pasti seru banget Kayak ceritanya si Albedo tuh yang penuh dengan misteri Bisa-bisa nanti kita bakal diberi ending yang sangat tidak diharapkan Tapi kalo misalkan bener-bener seperti itu pasti seru banget Jamin deh Nah terus untuk event utama di versi 1.4 ini ada Windbloom Festival Ceritanya kali ini kita ngikutin festival di Mondstadt Yang kalo menurutku sebenernya gak jelas eventnya seperti apa Dan dalam rangka apa dan untuk apa itu kurang jelas event ini Intinya cuma kita liburan dan have fun dengan cara masing-masing Sesuai dengan motonya Mondstadt ya City of Freedom Jadi kita bebas untuk melakukan apapun yang kita mau Windbloom Festival ini isinya ada 4 minigame Terus Eye Balloon Jadi shooting game gitu kita nembakin balon pake mana Terus ada Floral Free Fall Kita gliding sambil ngumpulin poin Terus Ballad of Breeze Ini simulasi osu-nya versi Genshin Impact Sama Peculiar Wonderland Isinya mini stage yang kalo menurutku cukup ngeselin ya Dari semua minigames ini Yang paling kena itu menurutku yang Peculiar Wonderland Kenapa? Karena tantangannya itu cukup ngeselin dan asik sebenernya Kalo dipake buat co-op itu lumayan seru Meskipun kalo mau dapet achievementnya itu harus kelar sampe boss Tapi dibanding dengan event di versi sebelumnya Theatrical Mechanicus menurutku yang kali ini tuh lebih seru Untuk reward di versi kali ini lebih sedikit ya Dibanding dengan event Lantern Ride Mungkin karena Lantern Ride sendiri merupakan perayaan tahun baru Imlek jadi hadiahnya juga besar-besaran Tapi ya untuk event gratis tanpa perlu resin lumayan lah ya Dapat weapon gratis dan efeknya ya oke Untuk weapon gratis ada yang nyoba buat main gun you melt Dan demagnya ya lumayan bisa sampe 100-200 ribu Untuk event-event lain termasuk mini event nurutku Ada Containing Tides, Wishful Drop, sama Marvelous Merchandise Sama ada event login juga Itu yang side eventnya dari event KFC ya Containing Tides ini ibaratnya mini abyss gitu Jadi kita tarung di arena milik para helikur di Dadaupa Gorge Sementara yang udah rilis sih tantangannya gak begitu sulit Kalau kalian udah punya DPS yang GG Pasti bisa lah ya Terus yang Wishful Drop ini Nah kalau sekarang belum dirilis nih Berhubungan sama Oceanid Jadi Oceanid nanti bakal dapat moveset baru Kayak cryo flower yang di dragon spine itu Jadi lebih susah gitu ya Terus sementaranya Ya itu sih Selain itu juga nanti kita bakal ditemani sama Endora Semacam ini Oceanid gitu Buat nangkepin makhluk-makhluk yang dibuat Oceanid Oh ya selain itu Oceanid juga sekarang udah ada voice overnya Jadi kalau misalkan bertarung lawan Oceanid Sekarang dijamin lebih seru lah ya Terus yang Marvelous Merchandise ini Eventnya Silly Band Mas-mas dari Dragon Ball Kalau kalian pencinta Dragon Ball pasti familiar dengan bentuk mas-mas yang satu ini Seperti biasa penutup versi dari Genshin itu Eventnya biasanya selalu event yang gampang Dan lebih ke arah bagi-bagi reward harian aja Gak ada tantangannya ya Paling cuma nyetor item Terus dapat reward gitu ya Selain itu di versi 1.4 ini kita juga dapat Archon Quest baru Harusnya sih udah Deket sama Archon Quest selanjutnya ya Alias Quest yang di Inazuma Tapi entah kapan ntar bakal dirilis kelanjutannya Akhirnya kita menemukan jejak Abyss Herald Yang dicari-cari si Mamang dan Slave Dan nantinya kita bisa lawan juga nih si Abyss Herald Tapi untuk sementara Abyss Herald ini cuma bisa dilawan di Archon Quest ini Jadi untuk dilawannya sekali aja Tapi kedepannya kita bakal bisa lawan Abyss Herald ini dalam bentuk Elite Boss mungkin ya Kita belum tau juga Karena kemarin baru ada infonya Mungkin bisa bentuk Elite Boss Atau monster-monster biasa Kemungkinan sih Elite Boss gitu Buat upgrade karakter Ini sebenernya ada leak Terkait dengan Abyss Herald ini Tapi karena gak boleh nyebarin leak ya Jadi yaudah lah Segini aja Terus buat Abyss Isinya sih sebenernya sama Kayak versi sebelumnya Belum ada perumbakan Seperti pas update Dragon Spine Cuma kali ini buffnya menurutku lebih bagus Dan lebih gampang buat di trigger Dibandingkan dengan buff pada versi sebelumnya Jadi kalau misalkan kalian mau ngejar Abyss Buat dapat semua rewardnya Ini saat yang paling bagus buat ngejar Nah lanjut ke berita yang lagi anget-angetnya di komunitas nih Yang pertama tentang bug fix Jadi buat belum tau di versi sebelumnya tuh ada bug yang rame banget Namanya itu adalah Deluxe Plunge Bug Dragon Look Nah itu Itu buat pengguna Deluxe bagus banget sebenernya Jadi ada bug yang bikin kita bisa plunge attack Pake Karakter Claymore Atau Biasanya Deluxe ya Tanpa perlu manjat Nah ini berguna banget di Abyss Dan Menurut di notice Sebenernya udah di fix Jadi kita udah Gak bisa pake Bug ini lagi Tapi aku pake sendiri Sebenernya masih bisa Kadang itu masih bisa ke trigger Di abyss ya Pake Deluxe Walaupun lebih susah Dibandingkan dengan versi sebelumnya Kalau misalkan kalian penasaran Model bugnya gimana Dan bagaimana cara trigger bugnya Kalian bisa browse Dengan keyword Dragon Deluxe Atau Dragon Look Atau Deluxe Plunge gitu ya Itu mungkin banyak videonya Yang bakal jelasin Gimana caranya buat trigger Bugnya Claymore User ini Ada juga Book Internal Cooldown Buat Element Reaction Di Abyss Nah ini biasanya Yang pake Kebanyakan User Mona Kebetulan karena aku Gak punya Mona Jadi belum pernah nyoba Buat book yang ini Tapi katanya juga Udah dibenerin Jadi udah gak bisa Kemarin tuh Tricknya adalah Ketika di Abyss Ketika mau trigger Reaction nih Kalau misalkan Masih Internal Cooldown Jadi kita belum bisa Nge-trigger Elemental Reaction Caranya kita tinggal Buka Adventurer Handbook Terus ditunggu 1-2 detik Biar cooldownnya reset Terus ditutup Dan Voila Bisa Elemental Reaction lagi Tapi karena sudah Difix Berarti sekarang Cuma bisa dipake Buat Nge-pause Abyss bentar Kalau capek Nah selanjutnya yang Panas Ini leak Konten 1,5 Ini kemarin sempat Rame banget Di awal Versi 1,4 Karena Bertepatan dengan Beta test Tiba-tiba Banyak sekali Leak yang Keluyuran Di media sosial Terutama di Twitter dan Discord Karena aku gak pake Yang lain Jadi aku kurang tau Mungkin di Reddit Juga banyak ya Karena Leaknya ini parah Dan masif Sampai-sampai Mihoyo mengeluarkan Statement di akun Media sosial Genshin Untuk Tidak menyebarluaskan Leak yang beredar Gosipnya Leaknya itu Dari pegawainya Mihoyo sendiri Dan disogok Sama entah siapa Buat ngeluarin Konten yang Diuji coba Di beta test Alhasil Banyak leak Yang beredar Terkait Konten yang Muncul di Versi 1,5 Dan kalau aku liat Kontennya Banyak banget Dan sepertinya Hampir semua Konten yang Bakal dikeluarin Di 1,5 Sudah berhasil Di leak Sampai-sampai Server beta testnya Sempat ditutup Gara-gara Leak ini Jadi Kita sekarang Gak boleh buat Nyebar leak Kita dukung Mihoyo Semoga Kedepannya Dia bakal Buat Milestone Untuk update Jadi kita Gak perlu Nunggu leak Kita tau Kedepan Update nya Kira-kira Akan ini Kapan bakal Keluar Inazuma Kapan bakal Ada karakter baru Seperti itu Itu mungkin Lebih enak Daripada Harus nyari-nyari Info dari leak Kayaknya Kalau misalkan Mihoyo bikin Milestone Itu lebih bagus Terus ada juga Kasus Event KFC Nah jadi ini Event yang khusus Ada di region Cina Versikal ini Mihoyo Kerjasama Barang dengan KFC Dan mengadakan Event online Dan offline Jadi player di Cina Bisa dapat kesempatan Untuk mendapatkan Merchandise in game Melalui KFC Detailnya gimana Juga aku kurang tahu Karena kita Player global Tidak dikasih Info yang detail Tapi katanya Bisa dapat Glider warna merah Melambangkan KFC Warnanya cocok Nah masalahnya Anime player Genshin Di negeri Tirei Bambu Itu besar Sampai-sampai Pihak berwajib Harus menutup Gerai KFC Yang mengadakan Event Karena menimbulkan Kerumunan Tahu sendiri Jaman covid Kayak gini Kalau ada rame-rame Ya pasti ditutup Kabarnya Untuk player global Nanti akan dapat Kesempatan juga Untuk mendapatkan Glider eksklusif Dari KFC ini Infonya sih Di bulan Juli Begitu Entah benar-benar Kita bisa dapat Di bulan Juli Atau Hanya infonya saja Ya kemungkinan Pastinya juga akan Berhubungan dengan KFC Paling sekarang mereka Lagi fokus Buat lobby Dengan KFC Di cabang lain Di negara-negara lain Hal lain yang Mungkin bukan berita rame Tapi ini hal random Yang aku temukan di game Buat kalian yang hobi Cari-cari Babang Universal Helicurl Maskotnya MiHoYo Di Genshin Impact Selain Paimon Di beberapa spot Dia posisinya Agak geser dikit Yang aku tau Yang berubah itu Di dekatnya Weekly Wolf Sama pohon gede Di Mondstadt Jadi kalau misalkan Kalian punya hobi Buat nyari-nyari Atau lagi Nyelesain Achievement Challenger 2 Kalau misalkan Gak ketemu Coba diputerin-puterin Sedikit Di spot-spot Yang sebelumnya Kalian cari Spot-nya sih Gak jauh beda Cuma agak geser aja Kayak Yang di pohon itu Kan dulu Ngarah ke Patung Archon Sekarang dia posisinya Agak di sebelah Kiri Kanan Ya pokoknya Di sekitar pohonnya Tapi masih di sekitar pohon itu Terus sekarang Kalau login Genshin Agak lebih ribut ya Kayak login di Websitenya Genshin Ada verifikasi Buat-buat Meskipun belum ada Two-factor Authentification Kayak yang diminta Banyak usernya Genshin Untuk mencegah Apa Hack Dari orang yang Tidak diinginkan Sekarang udah ada Autentikasi untuk bot Jadi kalau misalkan Ada yang mencoba Buat brute force Login akun kalian Akan lebih susah Tapi juga Sekarang ya Lebih ribet juga Kalau misalkan Mau ganti-ganti akun Tapi demi Menambah security Oke lah ya Nah Buat konten Kedepan Yang mungkin Bakal di update Kayaknya agak susah Buat kita Bahas Karena udah Gak boleh buat Nyebar leak Tapi ini data Dari datamain ya Bukan leak Bukan leak Datamain Datamain itu kita Ngambil data Dari klien yang ada Sekarang Sebenernya gak tau sih Ini datamain juga Atau leak Sebenernya Tapi aku dapet Infonya Dari Di honey hunter Sama wiki wiki Genshin yang lain Kalau kalian mau Bisa bro sendiri Nah Mungkin ya nih Di versi selanjutnya Bakal ada Claymore Dari monstat Yang substatnya Physical damage Namanya itu Kalau gak salah Song of broken pine Substatnya sih Oke Menurutku Ya Physical damage ini Baru Buat Weapon 5 star Karena belum ada Weapon 5 star Yang physical damage Walaupun Kayaknya Lebih oke Kalau misalkan Ada juga Weapon yang Statnya Itu elemental damage Tapi mungkin Susah Substatnya sih Oke Dibanding LH4DN Tapi Kalau dilihat Dari pasifnya Gak jauh beda Kalau misalkan Dari datamain sekarang Itu masih Cukup jelek Menurutku Karena dia Gak bisa Di stack Dibanding Dengan Weapon 5 star Lain Seperti Wolf gravestone Yang ada di Standard banner Itu Masih kurang Oke Untuk Refine 1 Tapi Karena dia Substatnya Sangat tidak Biasa Mungkin Itu yang Jadi Kelebihannya Berharapnya Di next version Juga Bakal ada Update Buat Abyss Jadi Biar Ada Tantangan Yang Baru Karena Abyss Sudah sama Sejak Tiga versi Dari Versi Dragons Sampai Versi Yang Terbaru Jadi Sudah Ada Sekitar Tiga Versi Kita Pakai Abyss Yang Ini Yang Beda Cuma Di Lantai 12 Terakhir Itu Berubah Jadi Geo V Sharp Semoga Kedepannya Bisa Ada Perubahan Jadi Walaupun Aku Sendiri Kesusahan Buat Nyelesaikan Abyss Sekarang Tapi Kalau Misalkan Abyss Ada Perubahan Kan Ada Hal Baru Yang Bisa Dicoba Walaupun Tetap Susah Seenggaknya Buat Content Creator Di Luar Sana Ada Content Baru Yang Bisa Di Upload Dan Jadi Mikir Lagi Buat Nyelesaikan Abyss Minimal Nanti 12 Dikasih Buff Biar Kita Nggak Susah Susah Amat Geo Damage Bonus 75% Itu kan Belum Main Banyak Walaupun Nggak Bisa Dipakai Semua Karakter Tapi Oke Dibanding Sekarang Yang Bener Nggak Ada Efek Sama Sekali Tapi Lawannya Level 100 Cukup Penantang Karena Tebel Oke Segitu Aja Buat Episode Kali Ini Sampai Ketemu Di Lain Kesempatan Dan Semoga Aku Nggak Mager Buat Bikin Konten Lagi Kalau Kalian Suka Komentar Aku Jawab Sebisa Mungkin Di Next Episode Atau Kontakt Di Twitterku At CV Underscore ID Akhir Kata Stay Safe Dan Ciao